Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan Master Kalender 2023 lengkap dengan penanggalan Masahi, Jawa, dan Hijriah yang dapat di-edit ulang dengan mudah dan cepat. Ada pun kalender yang kami bagikan, format Corel dan Photoshop. Di sini saya bagikan 3 model Master Kalender. Ada model klasik seperti ini. Dan juga ada model full color seperti ini. Juga model kalender yang dilengkapi dengan penanggalan Jawa dan Hijriah seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan Master Kalender ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.idwan.com Di sini saya bagikan link-link downloadnya. Untuk desain yang pertama modelnya seperti ini. Di sini ada penambahan penanggalan Jawa. Untuk model yang pertama ini. Link download Corel-nya di sini. Nah, untuk kalender yang ini. Di sini saya simpan format Corel versi X7. Jangan lupa password-nya ini. Lalu untuk Photoshop, link download-nya di sini. Password-nya ini. Selanjutnya, kalender full color seperti ini. Untuk kalender full color, di sini hanya menampilkan tanggal Masahi saja. Tidak saya buat menampilkan kalender Jawa dan Hijriah. Di sini hanya menampilkan untuk penanggalan Masahi saja. Link download Corel-nya di sini. Ini password-nya. Link download Photoshop di sini. Ini password-nya. Lalu model yang terakhir seperti ini. Ini model yang sangat lengkap. Ada penanggalan Jawa dan Hijriah. Link download-nya di sini untuk Corel. Lalu link download Photoshop di sini. Nah, untuk model atau template kalender, baik itu kalender duduk dan kalender dinding. Teman-teman bisa masuk di tutorial.com. Teman-teman bisa mengambil desain-desain yang telah saya buat. Seperti ini contohnya. Ini untuk kalender dinding. Teman-teman bisa buka. Seperti ini modelnya. Teman-teman tinggal mengganti kalendernya saja. Ini kan kalender yang saya buat tahun 2022. Nah, teman-teman bisa ambil desain-nya atau template-nya. Tinggal menambahkan kalendernya saja di sini. Ini model yang 12 bulan. Ini juga model yang 12 bulan. Vertikal. Dan banyak sekali, teman-teman. Nah, untuk mengetahui desain-desain saya yang telah saya buat untuk kalender, teman-teman bisa di sini di pencarian. Ketikan saja kalender, kata kuncinya. Lalu teman-teman buka. Nah, di sini banyak desain yang telah saya bagikan. Format Corel dan Photoshop. Ini 10 template kalender meja. Lalu di sini juga saya bagikan aneka model kalender dinding. Teman-teman bisa ambil desain-nya saja. Untuk kalendernya, teman-teman bisa ambil di sini. Format kalender 2023. Teman-teman bisa ambil desain-nya saja di sini. Ini model seperti ini. Kalender duduk. Untuk kalender dinding, ini saya bagikan juga. 50 template kalender dinding, 2021. Teman-teman bisa ambil desain-nya saja. Banyak sekali, teman-teman. Ini kalender dinding. Ini kalender dinding juga. Ini kalender duduk. Teman-teman bisa ambil desain-nya saja. Ini kalender duduk custom. Ya, ini 50 template kalender dinding. Part 2. Part 2. Banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini desain kalender mini untuk kulkas atau souvenir. Format korea dari Photoshop. Teman-teman bisa ambil desain-nya saja. Tinggal menambahkan penanggalannya. Ini model kalender dinding jadul. Ini kalender dinding karakter anak-anak. Ada 55 desain. Lalu di sini, tiga desain kalender duduk. Seperti ini. Silahkan teman-teman download template-templatenya yang telah saya buat. Lalu teman-teman ganti untuk penanggalannya menggunakan kalender 2023. Di sini. Baik itu format yang full color atau format yang klasik seperti ini. Nah, setelah teman-teman mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, ini. Teman-teman tinggal ganti jika warnanya tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan, teman-teman tinggal ganti warna ini. Ini saya menggunakan warna biru. Teman-teman bisa ganti. Jangan lupa di ungroup dulu. Nah, teman-teman bisa ganti font-fontnya. Misalkan ini mau diganti. Ini mau diganti. Nah, untuk penanggalan ini, teman-teman tidak bisa mengganti jenis font-nya ya. Kecuali teman-teman memilih format yang ini, yang full color. Full color, ini font-nya bisa diganti. Ini teman-teman. Bisa diganti. Ini juga diganti. Ini format English ya. Seperti ini modelnya. Teman-teman bisa mengganti warna-warna yang lainnya. Misalkan, ini diganti warna hijau misalkan. Untuk hari Jumat gitu ya. Ini bisa diganti. Font-nya juga bisa diganti untuk master calendar yang full color ini. Diganti hijau seperti ini. Sesuaikan dengan keinginan saja, teman-teman. Lalu yang ini juga bisa diganti-ganti warnanya. Sesuai dengan keinginan. Untuk background dalamnya juga. Teman-teman bisa ganti. Untuk font yang ini juga bisa diganti. Lalu, kalender yang model lengkap. Ada penanggalan Jawa. Dan hijriyah. Nah, teman-teman juga bisa teman-teman rubah. Misalkan ini, mau diganti-ganti warnanya. Diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Misalkan, ganti warna kuning, biru, atau diganti dengan warna oranye. Silahkan teman-teman ganti sesuai dengan keinginan. Saya kembalikan. Ini yang format Corel, teman-teman. Yang model pertama. Ini model yang full color. Dan ini model yang lengkap. Ada penanggalan Jawa dan hijriyahnya. Ini model yang dapat dibuka dengan menggunakan Corel. Lalu dengan menggunakan Photoshop. Nah, ini dengan Photoshop. Nah, untuk Photoshop ini saya bagi atau saya grup masing-masing sesuai dengan bulannya. Ini ada bulan Januari. Ini kelompok-kelompoknya, teman-teman. Teman-teman bisa mengganti sesuai dengan keinginan. Ini yang model klasik. Lalu yang model full color. Nah, di sini saya bagi juga dalam kelompok atau grup. Untuk bulan Januari. Ini untuk penanggalannya. Ini untuk yang bulannya ini. Untuk mengganti warna background. Teman-teman bisa atur di sini. Di group design background. Nah, di sini. Teman-teman tinggal atur saja. Sesuai dengan warna yang diinginkan. Misalkan ini posisinya di mana. Tinggal diatur. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Terpilih dia ya. Ini di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal atur saja. Ini di sini. Nah, cara menggantinya sangat mudah, teman-teman. Cara mengganti warnanya. Teman-teman bisa klik dulu salah satu layar sesuai dengan letak desainnya. Teman-teman kliknya di sini. Lalu teman-teman pilih ini. Color Overlay. Nah, teman-teman bisa atur warnanya. Sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, dia berubah sendiri, teman-teman. Nah. Paham ya? Oke. Kalau sudah di OK. Dan di OK lagi di sini. Kita akan tampil di sini. Ada efek Color Overlay. Nah, itu desain calendar yang full color, teman-teman. Lalu, desain calendar yang lengkap. Ini juga saya group. Sesuai dengan bulan. Ini malah pecahannya banyak banget, teman-teman. Ini penanggalannya. Ini yang Arabnya. Ini yang ini. Garisnya. Ini bagian bawah. Bagian atas. Nah, ini untuk bulan 1, bulan 2 gitu ya. Bulan 1, bulan 2. Sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Mana yang mau dirubah. Misalkan ini dirubah. Caranya sama tadi, teman-teman. Klik di sini. Layar Style. Lalu, teman-teman pilih Color Overlay. Nah, teman-teman bisa atur di sini warnanya. Seperti ini, misalkan. Lalu, di OK. Di OK. Sesuaikan dengan keinginan konsumen atau keinginan teman-teman semua. Ya, ini saya group sesuai dengan bulannya. Nah, itulah teman-teman Master Calendar 2023. Format Corel dan Photoshop. Untuk template kalender dinding dan kalender duduk. Model terbaru atau desain yang terbaru untuk kalender 2023. Akan saya buat. Silahkan teman-teman tunggu. Akan saya buatkan model kalender dinding dan kalender duduk. Format Corel dan Photoshop. Siap edit. Simak terus on the Ridwan YouTube channel. Semoga Master Calendar yang kami bagikan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap juga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!